Halo Halo kembali lagi dengan channel Apri Pras dan kali ini saya akan berbagi tentang cara mudah membuat nomor di Microsoft Excel untuk video kali ini saya akan membahas tiga cara untuk membuat nomor di Microsoft Excel cara yang pertama ini adalah cara yang biasa ya yaitu satu dua terus di drag ke bawah seperti ini juga bisa ini adalah cara pertama cara lain yang biasanya mungkin ketik manual dan cara itu adalah yang biasa ya tadi ya titik drop cara yang kedua itu dengan block klik dua kali dia akan buat nomor dan btw untuk cara yang ini hanya berlaku jika sudah sudah ada file-nya ya sebelah kanan ini udah ada isinya jadi nomornya ini mengikuti biasanya digunakan kalau aku input isi datanya dulu baru nomor baru bisa dengan cara itu tapi kalau enggak ada datanya seperti ini ya terus diklik dua kali dia enggak akan bisa terus cara yang ketiga ini digunakan untuk membuat nomor sangat-sangat banyak ya digunakan untuk membuat nomor ratusan ke atas mungkin ya sebenarnya 12 juga sama untuk bikin nomor pendek juga sama tapi karena prosnya harus pilih menu yang lain jadi ini recommended untuk membuat nomor satu sampai ratusan atau rubian ribuan agar lebih cepat yang pertama itu kita klik angka satu file series kita pilih kolom stop value kita pilih angka semisal 500 ya door ya kayak gitu Wow ada efek suaranya door juga ini digunakan untuk bikin nomor yang sangat banyak kalau kita pakai cara drag drop itu kan pasti lama ya kalau satu sampai seratus itu akan sangat lama untuk nomornya ke samping juga bisa misal aku buat disini ya ini angka satu aku klik seris lagi terus pilih yang row seratus Oke ini yang ke samping kalau ke samping kolom ke bawah Oke mungkin sekian video tutorial karya ini semoga bermanfaat yang punya saran komentar kritikan silahkan Hai komen di link bawah jika kalian suka dengan video ini klik like and subscribe dan makasih yang udah kasih telah menonton sampai jumpa hai 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 hai